Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Perkenalkan nama saya Farah Artur Jannah Saya dari program S1 Management Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Sebentar lagi kita akan memasuki pekan UTS Gimana persiapannya? Udah mateng belum? Nah disini saya akan mengulang materi tentang Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran Yuk kita simak video berikut ini Materi yang pertama Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga Terhadap jumlah barang yang diminta Atau yang ditawarkan Ada dua macam elastisitas Yaitu yang pertama Elastisitas permintaan Dan yang kedua Elastisitas penawaran Yang pertama kita akan membahas elastisitas permintaan Apa itu elastisitas permintaan? Yuk kita bahas Bersama-sama itu elastisitas permintaan Elastisitas permintaan Permintaan inelastis Permintaan inelastis adalah presentase perubahan jumlah barang yang diminta Lebih kecil dari presentase perubahan harga Atau yang bisa kita nyatakan dengan ED kurang dari 1 Yang ketiga Permintaan elastis uniter Permintaan elastis uniter adalah presentase perubahan jumlah barang yang diminta Sama dengan presentase perubahan harga Atau yang bisa kita nyatakan dengan ED sama dengan 1 Yang keempat Permintaan elastis sempurna Permintaan elastis sempurna adalah Perubahan harga mengakibatkan jumlah barang yang diminta tak terhingga Atau yang bisa kita nyatakan dengan ED sama dengan tak terhingga Yang kelima Permintaan elastis sempurna Permintaan inelastis sempurna adalah Perubahan harga barang tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta Atau yang bisa kita nyatakan dengan ED sama dengan 0 Di dalam menghitung elastisitas permintaan Kita menggunakan rumus ED sama dengan delta Ki per delta P dikali P per Ki Dimana ED adalah elastisitas permintaan Delta Ki adalah perubahan jumlah barang Delta P perubahan harga P harga Dan Ki adalah jumlah barang yang diminta Berikut ada contoh soal tentang elastisitas permintaan Harga telur di warung naik dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 per kilo Kenaikan harga ini mengakibatkan jumlah telur yang diminta turun dari 80 kg menjadi 70 kg Hitunglah besarnya koefisien elastisitas permintaannya Untuk mencarinya kita gunakan rumus yang tadi Perubahan dari delta Ki menjadi Ki2 kurangi Ki1 Perubahan dari delta P menjadi P2 kurangi P1 Dikali P1 per Ki1 Jumlah barang yang sudah mengalami penurunan Yaitu 70 Dikurangi jumlah barang pada saat awal Yaitu 80 Dibagi dengan harga pada saat adanya perubahan Yaitu Rp15.000 Dikulangi harga pada saat awal Yaitu Rp13.000 Dikali harga pada saat awal Yaitu Rp13.000 Dibagi jumlah barang yang diminta Pada saat awal Yaitu 80 Kemudian kita kurangi Menghasilkan Min 10 dibagi 2000 Dikali Rp13.000 Dibagi 80 Untuk memudahkan kalian mengalikannya Rp13.000 dan Rp2.000 Kita bagi Rp1.000 Dan nolnya akan hilang Rp10.000 dan Rp80.000 Kita bagi Rp10.000 Dan nolnya akan hilang Jadi hasil terakhirnya Min 1 kali 13 Menghasilkan min 13 Dibagi 2 kali 8 Menghasilkan 16 Kemudian Min 13 Dibagi 16 Menghasilkan Min 0,8125 Tetapi Di dalam elastisitas permintaan Min kita hilangkan Sehingga Hasilnya menjadi 0,8125 Hasil dari Koefisien elastisitas permintaan itu sendiri Karena 0,8125 itu Menunjukkan jenis-jenis Yaitu Inelastis Karena Ed Kurang dari 1 Apa itu Elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah Elastisitas Atas barang Atau jasa Karena perubahan jumlah barang Terhadap Harga barang Kita membahas 5 jenis-jenis elastisitas penawaran Yang pertama Ada penawaran elastis Penawaran elastis adalah Presentase jumlah barang yang ditawarkan Lebih besar dari presentase perubahan harga Atau yang bisa kita nyatakan dengan Es lebih dari 1 Yang kedua Penawaran inelastis Penawaran inelastis adalah Presentase jumlah barang yang ditawarkan Lebih kecil dari presentase perubahan harga Atau yang bisa kita nyatakan dengan Es kurang dari 1 Yang ketiga Penawaran elastis uniter Penawaran elastis uniter Adalah presentase perubahan harga Diikuti presentase perubahan jumlah barang Yang ditawarkan Atau yang bisa kita nyatakan dengan ES sama dengan 1 Yang keempat, penawaran elastis sempurna Penawaran elastis sempurna adalah perubahan harga mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan tidak terbatas atau tidak terhingga Yang bisa kita nyatakan dengan ES sama dengan tak terhingga Yang kelima, ada penawaran inelastis sempurna Penawaran inelastis sempurna adalah perubahan tingkat harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan Atau yang bisa kita nyatakan dengan ES sama dengan 0 Dalam menghitung elastisitas penawaran, kita menggunakan rumus ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q Dimana ES adalah koefisien penawaran, delta Q adalah perubahan jumlah barang, delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga barang, dan Q adalah jumlah barang yang ditawarkan Kita percontoh soal elastisitas penawaran Harga pakaian di sebuah butik naik dari 45.000 menjadi 65.000 per potong Jumlah barang yang ditawarkan naik dari 50 menjadi 200 potong Itu mengkoefisien elastisitas penawarannya Untuk menghitungnya, kita gunakan rumus yang tadi Perubahan delta Q masih sama dengan yang tadi, yaitu Q2 kurangi Q1 Perubahan delta P menjadi P2 kurangi P1 dikali P1 kurangi Q1 Lalu kita masukkan Perubahan setelah adanya jumlah barang yang ditawarkan naik, yaitu 200 potong Dikurangi jumlah barang yang ditawarkan pada saat awal, yaitu 50 Dibagi dengan harga setelah adanya perubahan 65.000 Dikurangi harga pada saat awal, yaitu 45 Dikali harga pada saat awal 45.000 Dibagi jumlah barang pada saat awal, yaitu 50 Kemudian kita kurangkan Menghasilkan ES sama dengan 150 dibagi 15.000 Dikali 45.000 dibagi 50 Hasilnya yaitu 45 dibagi 5 Atau kita juga bisa menggunakan 150 kita bagi dengan 50 Menghasilkan 3 45 kita bagi dengan 15.000 Menghasilkan 3 Jadi, ES sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 Koefisien elastisitas penawaran 9 Bisa kita nyatakan ES lebih besar dari 1 Karena koefisiennya adalah 9 Yang bisa kita simpulkan tentang elastisitas permintaan Dalam contoh soal, yaitu Perubahan harga 1% menyebabkan perubahan barang yang diminta sebesar 0,8% Bisa kita simpulkan juga untuk elastisitas penawaran dalam contoh soal, yaitu Perubahan harga sebesar 1% menyebabkan perubahan barang yang ditawarkan sebesar 9% Nah, gimana nih? Mudah bukan mengerjakannya? Semoga putes nanti kita bisa melaksanakannya dengan lancar Hanya itu yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih